hai 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 masih apa ya nama asli saya Alfian Galang Pratama rumah rumah saya bangun Sari Ndoloko Madiun jadil laneng ya betul jadil laki-laki udah berapa tahun saya jadil baru tiga tahun bisa disebutkan dimana saja dari mulai dekat jauh coba biar pemirsa tahu ini sambil cerita ya nggak apa-apa santai aja waktu pertama jadil ikut Mak Yulian yang mengajari soal baju ini dan itu pertama main penggalangan dana di Pasar Ndoloko ya itu baru pertama kali terus habis itu kedua di Singobolang Kertodi Harjo terus ketiga juga di Ndoloko lagi terus selanjutnya banyak Madiun pokoknya Suka dukanya sukanya itu dapat menghibur orang banyak membuat orang menjadi senang karena menonton kelucuan kita dukanya itu omongan orang bisa disebutkan contohnya di gosipkan kok laneng kok jadil gini kan kesannya buruk gitu kan enggak semuanya jadil cowok itu mohon maaf ya semuanya mbah incongi begini kan enggak cuma sekedar profesi cari uang orang seni gitu loh Pak itu terus omongan orang yang lain katanya mohon maaf ya dibawa orang kesana kemari sebetulnya itu tidak semua jadil cowok begitu cuma sebagian kalau saya pribadi jujur enggak ya nggak saya pernah di jelek-jelekkan di tempat kerja juga pernah katanya di gosip yang begini begitu terus faktor keluarga saya di marahin akhirnya lama-kelamaan kan sudah enggak ada saya istilahnya bodo amat gitu kalau sukanya sukanya itu tadi dapat bisa menghibur orang membuat hati orang semua senang melihat kita tinggal laku kita tuh sejak eh jatilanang kok punya ide pengen jadi jatilanang enggak jadi penganggung atau pengarung gitu gimana kalau boleh bercerita ceritanya ini ini panggilnya apa saya kan orang kan pengen tahu panggilnya gimana panggilnya mas mbak ses atau gimana ini bercanda ini pas gak macaknya terkini deh mas mawon ini pun macaknya mbak nopos ses yang sakit coba diceritakan mas kalau saya dulu itu pembarong mas tuh pembarong ya pembarong itu terus kok abotnya rekosa kan ya pembarong terus ganti jadil kalau pertama tanya mak yul ini kaget yang kok mau jadil begini 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 terus akhirnya terjun di dunia jadil itu jadil itu gampang selain di tempatkan gimana ya tempat yang enak diajeni resian konten lho pak ya terus jadil bayarannya game mumpuni gimana masa PPKM di Madiun ya ini mas jadil ini di asli Madiun ya Iya Madiun selama masa PPKM ini selama masa PPKM kalau dan kesannya kalau bisa buat para seniman Indonesia dan seluruh kita semua gimana kita semua seniman itu harus memiliki pekerjaan tetap ya Pak ya jangan mengandalkan dunia hiburan seni itu buat hiburan saja harus memiliki pekerjaan yang tetap kalau saya pribadi pekerjaan tetap saya pedagang pedagang es jajanan anak kecil gitu di rumah atau di pasar di lapangan desa masih aktif ya masih aktif karena dampaknya Corona kena menjadi sepi biasa penghasilan berkurang job juga berkurang tapi selama masa pandemi ini juga masih rutin latihan tabuan ya di sanggar atau di tempatnya temen atau dimana masih rutin Alhamdulillah masih rutin masih bisa ya masih bisa lemah gemulai menggunakan bisa nanti bisa dipraktekan memang bisa sangat kalau diadil di tempat hiburan atau job itu kalau boleh bisa dijelaskan pertanyaannya agak jorok itu susunya itu dikasih apa Mas kok kadang menonjol kalau biasa susu saya itu saya kasih pertama ya Pak ya saya itu isinya kaos kaki Oh sini satu sini juga satu yang kedua biasanya itu plastik saya isi air di sini sama sini jadi yang ketemu itu gitu kalau nggak yang sekarang itu saya pakai kamisolnya sinden biar body terus isinya kau biasanya kalau bokong saya asli banyak pernah Mas ini di tempat hiburan ceritanya omong-omong saking ramainya ada fun yang sampai mencium-cium saya main di gimana saya sebutkan ya nggak papa di ciluk sumoroto ya secara sebelasan saya itu di cium orang tiga kali gimana rasanya dari sih sepertinya malu 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 ingin masuk ke dalam lagi kalau saya dicium sama orang kira-kira udah agak tua ya pecinta ludro kalau nggak saya itu dicium kanan kiri tuh disawar 50.000 ya terus ganti orang lagi di cium lagi di cium lagi 50.000 sampai tiga kali terus yang kedua pengalaman itu main bimbacem Siti sama Mak Yulian itu dipeluk orang mendem diginikan kalau saya malu takut saya beda lagi kalau saya sama temen kalau lainnya tapi ini denger-denger apa ada masih juga yang ada yang mau gitu ya temen lah ini cuma pertanyaan lah ini saya jawab jujur aja ya nggak papa ya kalau orang itu mestinya juga ada ada ya karena biasanya faktor kebutuhan gitu nggak tahu tapi gimana kadang perasaannya habis dirabah-rabah atau gimana gitu kalau saya pribadi malu banget malu di tempat kalangan dilihat banyak orang seperti dilecehkan kalau saya sendiri tapi di sisi lain juga tertawa-tawa sendiri kok gini tapi tetap semangat ya jadi jadil walaupun resikonya seperti itu enggak menyerah tetap semangat resikonya banyak cita-cita pas cita-cita dulu waktu sekolah ingin jadi guru sebetulnya itu tapi nggak kesampaian terus jadi jadil karena faktor keluarga ya jadi jadil saja nggak mau mebebani keluarga lagi di rumah yang di masa ini belok ya yang sanggarnya deh sanggarnya oh saya latihannya dimana kalau saya itu latihannya sama temen saya dimana di Tonorogo di Badr Badr seringnya Badr Magetan juga pernah ya pernah sampai sering eh ya ini kesan dan kesannya selama jadil yang paling kira-kira meriah no menurut yang paling jendengan Ponorogo Madiun Ngawi atau mana Mas menurut saya yang menurut paling meriah paling meriah menurut saya pacipan loh mana pacipan iya Oh di sana apa jarang gak ada yang senyata selain jarang itu penontonnya itu bisa menghidupkan gitu kalau di Madiun paling beberapa gitu aja kalau ponorogo kan ponorogo pusatnya banyak tapi kadang ponorogo malah nggak ada yang lihat banyak persaingan ya iya Oh terlalu banyak dan saya kan jarang main di Ponorogo malah Oh lari saya Madiun tapi berarti ini paling jauhnya mana paling jauh di Blura Blura saja ya tak kira pernah ke Jawa Tengah yang katanya pernah di Blura yang lewat hutan-hutan itu tapi nggak kapok ya nggak kapok keluarga mendukung keluarga yang mendukung cuma beberapa beberapa yang lain nggak mendukung sampai-sampai ada cerita yang enggak mengenakan berarti ya sebagian keluarga ada yang mendukung tapi gimana tetap niat saya juga tetap maju terus resikonya apa-apa saya hadapi sampai saya ter disuruh pergi dari rumah ya pergi juga pernah salam buat para seniman seluruh Indonesia selama pandemi ucapannya untuk para seniman seluruh Indonesia tetap bersemangat melestarikan budaya kita jangan kendoran setarikannya tetap maju Corona kita hadapi bersama hai 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 Western Oh di eh yang e you